Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vaisar Rizdianto dari IA Incelantiga. At this moment, I'd like to share the knowledge dealing with ESP, English for specific purposes. This is for the first lecture in this semester in 2020. Okay, I will share again the powerpoint of RockyNet A. F. Eusala from Palawan State University from Philippines. I think it is a very nice presentation. So, I'd like to share this for your benefit. Okay, ESP. Placenta-nya especially for you. Okay, the main purpose of English for specific purposes is to prepare learners to learn and understand their own area materials in English without any trouble. For example, for students of Mechanical Engineering, there should be English for Mechanical Engineering. For Biology student, there should be English for Biology. For Business student, it should be English for Business. For Islamic Sharia, there should be English for Islamic Sharia. Or if it is VK, it will be Islamic Jurisprudence. So, it will be a kind of approach that leads to the product. Okay, I've got the article of Ibu Titik Agustina entitled ESP, an approach on English teaching for non-English department students. Mostly, ESP is dedicated to non-English department students because sometimes they've got difficulties to understand the English for their own subject. Okay, I'd like to read, this is in bahasa. ESP secara umum dimaknanya sebagai sebuah pendekatan pembelajaran Bahasa Inggris yang berbasis pada tujuan atau kebutuhan si pembelajar atau learner needs. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia, baik pada sekolah menengah maupun sekolah tinggi, terutama bagi peserta didik di luar jurusan Bahasa Inggris, pendekatan ESP merupakan pilihan populer. Ya, jadi ESP is an approach, ya. Ini highlight-nya di sini, ya. Kemudian, dikatakan di sini, aplikasi pendekatan ini senadap pula dengan kebijakan pemerintah bidang pendidikan yang menitik perhatikan tujuan pembelajaran Bahasa Inggris, yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan Bahasa Inggris, khususnya bagi kebutuhan akademis dan karir profesional, dengan pendekanan pada kemampuan membaca dan memungkinkan peserta didik memahami topik-topik moral dari autentik sesuai jurusan mereka secara efektif, ya. Oke, jadi ini artikelnya bagus, bisa di-googling, ya. Judulnya, isi keterangannya, ya. Oke, English is an art that binds the world, ya. Ya, ESP tidak terlepas dari peran Bahasa Inggris sebagai sebuah seni, ya. Ini agak unik, Bahasa Inggris dikatakan seni. English is a science, semestinya begitu. Tapi di sini, seni, ya. Karena bahasa itu unik, dan manusia ini adalah kadang-kadang tidak bisa didefinisikan secara konstan, ya, secara objektif. Setiap orang itu unik, maka bahasa juga menjadi unik. English is an art that binds the world. Bahasa Inggris itu bahasa yang nomor satu di dunia, yang menyatukan dunia, ya. Makanya, orang Amerika kadang-kadang mereka ini adalah monolingual, bukan bilingual. Mereka hanya cukup bahasa Inggris, dianggapnya keseluruh dunia nanti semua orang tahu, ya. Oke, ini dari Kajru, ya. Jadi ada inner circle UK and US, ya. UK and US itu kadang-kadang mereka tidak perlu belajar bahasa lain. Mereka monolingual. Nah, ada lagi yang outer circle itu India, Nigeria. Mereka menjadikan English a second language, ya. Nah, ada expanding circle itu China, Russia, Brazil, Indonesia itu masuk, ya. Nah, ini memang berbeda ESP, bukan ESP, bukan ASL, tapi AFL, English as foreign language, ya. Jadi mungkin treatment-nya berbeda, karena bahasa Inggris dianggap asing-asing pula perlakuannya. Ya, berbeda dengan di India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, negara-negara jajan Inggris yang terdidik dengan English speaking, ya. Oke, tadi yang saya bilang Kajru tadi, itu ada inner circle, ada outer circle, ada expanding circle. Nah, jumlahnya cukup fantastis menurut Brad Kajru tahun 1985 ini. Yang inner circle 400 juta, outer circle 350 sampai 450 juta. Expanding circle itu sampai 1 miliar, ya. Seperti China, penduduknya itu sudah 1 miliar sendiri, ya. Berapa yang bisa bahasa Inggris? Nah, itu sudah menyumbang yang tidak bisa bahasa Inggris, ya. Oke, next. English is an universal language. It is used in all over the world. It needs perfect learning and comprehension so that global interaction can be elevated for better connectivity in the world, ya. Di bahasa Inggris itu memang universal, digunakan seluruh dunia. Sangat bagus untuk sarana belajar. Sebagai tool untuk belajar dan memahami interaksi global, ya. Sehingga konektivitas di antara dunia itu bisa berjalan, ya. Seperti sekarang pakai e-commerce, perdagangan di dalam, di luar negeri, karena tidak harus berjumpa, tapi komunikasinya lewat internet, ya. Pembayarannya pakai e-commerce, pakai Paypal, semuanya menggunakan bahasa Inggris, ya. Oke, next. What is ESP? Why ESP? Particular are not to be examined till the whole had been surveyed, ya. Jadi, untuk memahami ESP, kita harus tahu general English. Bahasa Inggris secara umum itu seperti apa, baru nanti particulars atau hal-hal yang spesifik itu kita pelajari. Ini kata Dr. Samuel Johnson. Oke, the origin of ESP, we will now discuss in a little more detail, the struggle for existence. Ini kata Charles Darwin tentang existence. Nah, ini masih debatable, ya. Jadi, bahasa itu bisa tumbuh, berkembang, bisa mati. Bagaimana manusia yang berevolusi, ya. Revolusi. Oke. As with most development in human activity, ESP was not planned and coherent movement, but rather a phenomenon that grew out of a number of a converging trends. Jadi, ESP itu sebenarnya tidak direncanakan dengan baik, tetapi fenomena yang berkembang dan converging trends, ya. These trends have operated in all variety of ways around the world. Oke. Nah, ada tiga alasan kemunculan ESP. Yang pertama, the demand of a brave new world. The end of World War II in 1945. Jadi, akhir dari Perang Dunia Kedua. Jadi, ada enormous expansion in scientific, technical, and economic activity on an international scale. Jadi, berkembangnya aktivitas, ilmiah, teknik, ekonomi secara internasional sejak. Jadi, sudah tidak ada perang lagi. Itu perkembangan sains, teknik, dan ekonomi berkembang besar dalam skala internasional. Kemudian, perkembangan dunia yang disatukan dan didominasi oleh dua kekuatan. Adanya teknologi dan commerce atau perdagangan. This generated the need for an international language that is English. Jadi, karena sejak akhir Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu, teknologi, perdagangan luar biasa, maka bahasa Inggris adalah tools yang sangat penting. Kemudian, The effect was to create a whole new mass of people wanting to learn English, not for the pleasure or prestige of knowing their language, but because it was the key to international currencies of technology and commerce. Jadi, orang belajar bahasa Inggris, banyak orang belajar itu bukan karena untuk kesenangan atau prestise, atau untuk kaya saja, untuk kehormatan saja, tapi karena memang itu bahasa Inggris adalah kunci menuju perkembangan teknologi dan perdagangan internasional. Sebelumnya tidak jelas alasan orang belajar bahasa Inggris atau bahasa lain. Ya, zaman dulu kan dikatakan kalau belajar tahu bahasa asing itu well-rounded education. Jadi, ilmunya lebih hebat, lebih pintar dari yang lain. Tapi sekarang, ini sudah memang kebutuhan bukan hanya untuk kesenangan. Nah, sekarang ini realitanya. Businessman, businesswoman, kalau mau menjalankan kakak harus tahu bahasa Inggris, mekanik, tukang-tukang, ahli mekanik, mesin, ahli mesin. Ketika dia mau menjalankan mesin, harus tahu bagaimana menjalankan. Ada manual instruksinya, dokter yang ingin tahu perkembangan dunia kedokteran di bidangnya. Mungkin spesialis kulit, spesialis jantung, dia harus tahu perkembangan ilmu. Kemudian mahasiswa yang harus belajar textbook, jurnal yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi, mau tidak mau harus tahu. Oke, yang kedua adalah revolusi dalam linguistik. Meanwhile, influential new ideas begin to merge in the study of language, traditional grammar aim of linguistics. However, the new study shifted attention away from the formal features of language usage to discovering the ways which language is actually used in real communication, kata Widowson. Jadi, sekarang sudah berubah antara belajar bahasa secara formal, secara tradisional, menjadi bahasa digunakan dalam real communication. Di zaman dahulu belajar bahasa itu, belajar grammar itu, belajar filsafat, dan hanya belajar logik saja, logika saja. Sementara bagaimana the real communication itu tidak ditekankan. Terutama ada ilmu sematik, pragmatik. One finding of this research was the language which we speak and write varies considerably, in a number of ways, from one context to another. Jadi, memang bahasa itu unik sekali, dan kita tidak bisa hanya misalnya kalau ketemu orang, how do you do, how do you do, how are you, fine, and you, dan sebagainya yang formal. Tapi ada juga yang informal, dan juga ada register, ya. Dan setiap pekerjaan itu ada istilah-istilah glossary of terms, khusus, ya. Misalnya, different between commerce and engineering. Istilah perdagangan dan istilah teknik berbeda, ya. Di dalam ilmu teknik, istilah concrete, ya. Concrete itu artinya beton. Sementara kalau di dunia sastra, concrete artinya nyata. Concrete, ya. Abstract versus concrete. Sementara di kata concrete, di ilmu mesin, ilmu teknik, itu artinya beton, ya. Rancangan beton. Oke, this idea mirip up naturally with the development of specific courses to specific group of learners. The idea was simple. If language varies to one situation of use to another, it should be possible to determine the features of specific situation, and make these features the basis for the learner's course. Jadi, idenya adalah bahwa kalau bahasa memang bervariasi dalam satu keadaan-keadaan yang lain, maka perlu ditentukan seperti apa situasi yang spesifik itu, dan bagaimana bagi pembelajaran bagi siswa itu seperti apa basisnya, ya. Jadi, karena perkembangan revolusi di linguistik tadi. Oke. In short, the few chain, keen, or keen crown that the English needed by a particular group of learners could be identified by analyzing the linguistic characteristics of their specialist or area of work or study. Oke, jadi memang bahasa Inggris yang khusus untuk kelompok pembelajaran tertentu, itu juga harus dipelajari karakteristik-klinistiknya bagi we are specialist area of work or study. Jadi, bidang ilmu itu sangat khusus. Tell me what you need English for, and I will tell you the English that you need. Become the guiding principle of ESP. Jadi, Anda perlu apa? Minta apa? Bahasa Inggris yang kayak apa? Saya ingin bahasa Inggris untuk aeroplane, bahasa Inggris untuk flight attendant, bahasa Inggris untuk taxi driver. Nah, itu yang akan saya berikan, bukan general English, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah focus on the learner, ya. New development in educational psychology also contributed to the rise of ESP by emphasizing the central importance of the learners and their attitudes to learning, ya. Learners were seen to have different needs and interests, which would have an important influence on their motivation to learn and therefore on the effectiveness of their learning. This lend to the support to the development of courses in which relevance to the learner's needs and interests was paramount. The standard way of achieving this was to take texts from learner specialists are texts about biology for biology students, et cetera, ya. Jadi, memang sekarang ini pembelajaran itu lebih fokus kepada siswa, ya. Jadi, itu yang harus dikhususkan dan ditekankan. Bukan hanya materinya, tapi fokus pada siswa. Fokus on the learner. Memang sekarang ini fokusnya pada student-centered, bukan teacher-centered, ya. Kalau di masa lalu, semuanya guru yang menjadi sumber ilmu, ya. Sebagai ibaratnya murid adalah the container, kemudian guru adalah the filler, is the source of knowledge, ya. Nah, sekarang student-centered guru dan dosen hanya menjadi fasilitator saja, mediator, ya. Tapi di Indonesia hanya di sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah bergensi yang siswanya memang sudah kursus, sudah mampu, sudah belajar banyak, sehingga guru tidak mengajar, hanya menjadi fasilitator. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang di daerah yang terbelakang, daerah yang kurang maju, ya. Ini tidak bisa student-centered, ya. Tapi peran guru itu sangat penting, ya. Oke, fokus on the learners. Ini, in a nutshell, the growth of ESP was brought about by the combination of three factors. The expansion of demand, auto-suit particular needs, karena the brief new word that is, setelah World War II, perkembangan commerce and technology, and development of the field of linguistic. Linguistic tidak lagi preskriptif, tapi deskriptif, bukan lagi membuat semacam universal grammar, membuat kesimpulan umum terhadap semua fenomena, tetapi bahwa semuanya unik, ya. Di sosial linguistik ada ideolek, ada sosiolek, ada dialect, ya. Ideolek itu adalah ciri khas tertentu dari individu, misalnya Gus Dermuatangan, gitu aja kok repot. Presiden Soeharto mengatakan, menekankan, mengatakan, menekankan, meyakinkan, pakai ken-ken itu, itu ideolek. Kemudian sosiolek itu adalah bahasa kaitannya pendidikan yang tinggi atau rendah, bahasanya kaum ningrat atau kaum menengah, ya, kaum bawah, rakyat cilik, dan sebagainya. Atau bahasa yang punya dilihat dari power, ya, power authority, ya. Ada juga dialect, itu bahasa yang kaitannya dengan biografis. Misalnya bahasa Jawa di Solo, Jogja, berbeda dengan Banyumas, Tegal, dan Kebumen, ya. British English, American English, berbeda dengan Indian English, Singapore, or Indonesian English, ya. Nah, jadi semua negara punya variasi yang diakui perbedaannya. Dan Educational Psychology, itu tadi, itu fokus on learners, memang sekarang fokus pada student center. All three factors seems to point toward the need for increased specialization in language learning. Oke, ada beberapa hal yang kita pikirkan. Let's wonder. Why was ESP introduced in your country, or teaching institution, what is the importance of ESP, maksudnya. What kind of ESP are taught, model seperti apa, metodenya, materinya, approach-nya seperti apa. Then tell me what you need English for, and I will tell you the English that you need. How justifiable do you think this claim is for ESP? Nah, menurut Anda gimana tentang hal ini? Sudah tepat, atau ada yang kurang, atau sudah benar, ya. Nah, jadi, sepertinya ESP itu hanya pragmatis, ya. Tetapi bagus mendalam fokus pada bidang tertentu. The clear relevance of the English course to their needs would improve the learner's motivation, and thereby making learning better and faster. Give ways in which relevance can be achieved, in what ways can motivation affect learning languages. Jadi, apa relevansinya pengajaran bahasa Inggris dengan kebutuhan siswa, kaitannya dengan motivasi mereka. Semakin motivasi tinggi, semakin cepat mereka belajar dan lebih baik. Nah, seperti apa caranya, relevansinya, dan juga bagaimana motivasi itu berpengaruh pada belajar bahasa. Nah, ini penelitian yang sangat menarik, bisa menuju deskripsi. Jadi, terutama autonomous learning, ya. Self-directed learning. Oke. As the summary, sebagai kesimpulannya, English for a specific purpose is a learner approach to learning English and extra language. Jadi, ESP adalah approach, ya. It is not a product, but approach to, for learning English and extra language. It concentrates on expanding talkative capability in particular discipline. Presentrasinya pada mengembangkan kemampuan untuk bicara talkative. Talkative cerewet, mungkin bicara banyak dalam bidang tertentu, disiplin tertentu. ESP courses like technical writing, communication of business, and academic presentation skills aim to teach learners on a particular genre, or to use English in a particular discipline, or a particular talkative context. Jadi, ESP bisa difokus pada menulis secara teknis, kemudian komunikasi bisnis, presentasi akademis, dan sebagainya. Oke. ESP is an area of teaching English language with English for tourism, English for art function, English for medical areas, English for technology, English for business purposes. Ini contoh product, tetapi fokusnya adalah pada approach-nya. Jangan fokus pada produk-nya, karena semua bisa berubah sesuai the learner needs. In colleges, teachers teach learners English as a second language, but in place of learning English as a second language, the learners have another choice, that is to learn English for a specific purpose. It is a vocable choice for every learner. Jadi, di samping belajar bahasa Inggris secara general, itu ada aspek ini, aspek yang sifatnya spesifik, ya. Oke. ESP itu umbrella term untuk English for academic purpose, English for occupational purpose, English for business purpose, dan sebagainya. Menurut Puritan M tahun 2009. Oke. English for specific purpose, ESP especially for you. Ini adalah kesimpulan sementara sebagai awal diskusi kita. Semoga Anda bisa memahami poin-poin penting dari ESP, dan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas dimensi-dimensi tentang ESP, dan bagaimana how we put into the practice, ya. The theory and practice of ESP in real context situation. Oke. Thanks for your attention. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.